Pemirsa Indonesia akan meningkatkan kerjasama strategis dengan Fiji dan Kepulauan Solomon, diantaranya di bidang pertanian dan pengembangan pariwisata. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merampungkan rangkaian kunjungan kerja dua hari ke Fiji dan Kepulauan Solomon pada Selasa dan Rabu. Ini merupakan kunjungan kerja pertama Menlu Retno ke wilayah Pasifik selama pandemi COVID-19. Di Fiji, Menlu bertemu dengan Presiden, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Fiji, serta Pejabat Sekjen Pacific Island Forum. Berdasarkan data terakhir dari Kementerian Luar Negeri, perdagangan bilateral dengan Fiji dari Januari hingga Juni 2022 meningkat 44 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 dan sudah mencapai lebih dari 20 juta dolar Amerika Serikat. Dalam kaitan dengan kerjasama pembangunan, saya dorong kesepakatan hibah untuk mitigasi COVID-19 dan penyelesaian rencana penirian Regional Agriculture Training Center dan Demonstration Farming di wilayah Raki-Raki agar dapat segera ditindak lanjuti. Keempat, komitmen untuk meningkatkan kerjasama di bidang pariwisata. Di dalam kaitan ini, kedua negara berencana untuk menandatangani MOU on Tourism Cooperation di Bali pada akhir bulan ini. Dari Fiji, Menlu melanjutkan perjalanan Kohniara ke Pulauan Solomo, bertemu dengan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Solomon, serta Wakil Diaspora Indonesia. Di dalam pertemuan saya dengan Wakil Diaspora Indonesia yang tergabung dalam Solomon Island Indonesia Friendship Association atau SIVA, saya antara lain menyampaikan terima kasih atas bantuan teman-teman diaspora Indonesia di Solomon Island, terutama dalam isu pelindungan warga negara Indonesia. Sebagai teman-teman ketahui, SIVA ini didirikan tahun 2017 dengan anggota kurang lebih 300 orang WNI yang berada di Solomon Island. Dan organisasi ini telah bermitra dengan baik, terutama dengan KPRI Port Morrisby yang meng-cover Solomon Island, termasuk, sebagaimana tadi saya sampaikan, penanganan isu yang terkait dengan warga negara Indonesia. Dan selama pandemi, SIVA telah membantu pemerintah dalam pemulangan para WNI. Beberapa prioritas kerjasama pembangunan Indonesia dan Kepulauan Solomon fokus pada perubahan iklim dan perikanan. Menurutno menegaskan, penguatan kerjasama dengan negara-negara di Pasifik merupakan prioritas politik luar negeri Indonesia. Selain kerjasama pembangunan, Indonesia juga memperkuat keamanan laut dan pengembangan pariwisata di perairan Pasifik.